Gubernur Mesir Amru bin As tinggal di istana mewah Apa kata orang Yahudi? Oke, ini kalau gubernur juga udah begini Pasti khalifahnya lebih mewah Wahai Tuhan, kata dia Aku mau ketemu sama yang namanya khalifah Amirul Mu'minin Tolong tunjukkan saya di mana tempatnya Kata Umar, sayalah khalifahnya Sayalah Amirul Mu'minin Oh, gak mungkin Masa khalifah duduk di bawah pohon rindang Anak buahmu gubernur gak tinggal di istana mewah Aku, kalau kau tak percaya ambil tulang Aku datang ke sini mau minta keadilan Itu gubernurmu mau ngusir-ngusir tanah Saya, saya gak mau jual Dia ambil tanah saya lalu mau dibikin masjid katanya Saya gak mau, saya gak terima Kalau kau tak percaya, kata dia Kau ambil tulang Saya minta keadilan, bukan minta tulang Iya, ambil tulang Itu dapat tulang Dikeluarkan pedangnya ke Umar Srik Dikasih garis gitu Nih, kasih ke Amrubin As Sepanjang jalan dia mikir, kenapa ya Begitu datang kepada Amrubin As Wahai Amrubin As, wahai gubernur Aku barusan menemui Umar bin Khotob Begitu dikasih tulang Langsung teriak Langsung teriak Bekeringat Panik Amrubin As Melihat tulang itu Langsung dia panggilkan Perdana Menterinya Kumpul, 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 kumpul Bangunkan rumah Yahudi itu Bangunkan lebih besar, lebih besar, lebih besar Jangan digusur Jangan ganggu tanah si Yahudi ini Makin melongo si Yahudi Ini apa lagi ini kata dia Sebentar-sebentar kata Yahudi Ini bukan masalah pembangunan Tolong jelaskan Jadi kata si Amrubin As Begitu kau pulang katanya Dari Madinah membawa batang tulang Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Seolah-olah mengatakan kepada Hai Amrubin As Jangan sombong Karena kau hari ini menjabat Itu semen Sementara Someday suatu saat nanti Kau akan jadi seperti tulang Seperti ini Wahai Amrubin As Tulang ini Ada garis lurus Yang aku ukir dengan pedangku Wahai Amrubin As Ketika kau menjabat jadi khalifah Engkau punya jabatan Engkau punya amanah Luruslah engkau Seperti lurusnya Garis yang aku buat Di huruf alif Di atas tulang ini Wahai Amrubin As Kalau kau tak mau lurus Biar pedang aku nanti Meluruskan leher Apa kata Yahudi tadi Kalau begitu Engkau usah bikin rumah Dah aku masuk Islam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.